Cinta lokasi Cinta lokasi, mungkin itu yang tepat untuk menggambarkan kisah para aktor dan aktris ini dimana mereka bertemu dalam satu lingkup pekerjaan sebagai rekan dan setelah itu mereka memutuskan untuk memulai hidup baru bersama sebagai pasangan suami istri dalam kasus ini kita akan berfokus pada aktor dan aktris yang bermain dalam satu series dan menikah di kemudian hari artinya jika mereka tidak pernah bekerja atau dipertemukan dalam satu proyek mereka tidak akan masuk ke dalam list kali ini begitu juga dengan short actor atau stand double mungkin akan kita ulas di lain kesempatan dan meskipun di antara mereka mungkin ada yang sudah tidak bersama lagi pasangan tersebut akan tetap berada pada segmennya disini kalau begitu langsung saja kita ulas aktor tokusatsu yang menikah hirkan satu serisnya versi Tokufex Indonesia yuto kita dan sayoko hagiwara kagaku sentai dynaman fan sentai tahun 83 ini mungkin tidak asing dengan wajah mereka yakni yuto kita pemeran kosaku nango dina yellow dan juga sayoko hagiwara yang berperan sebagai rei tachibana sang dina pink dua ranger yang berbeda karakteristik dimana kosaku merupakan pemuda pecinta tumbuhan yang memiliki sifat humoris sementara rei merupakan ilmuwan yang lebih berfokus pada satwa atau hewan dan sebagai satu-satunya wanita dalam timnya ternyata dibalik layar aktris yang pernah pula bermain di ultraman 80 ini kemudian dipersunting oleh tokita yang tentu tidak lain adalah kawan mainnya di dynaman sangat sulit menemukan data yang pasti sejak kapan mereka menikah namun yang tidak kalah uniknya tokita dan hagiwara kemudian memutuskan untuk bercerai hal tersebut pun agak susah dicari kepastiannya tahun berapa perceraian mereka sampai sebuah sumber menuliskan bahwa mantan suami istri tersebut dinyatakan rujuk kembali yang artinya mereka sudah menjadi pasangan suami istri seperti sedia kalah uniknya di serial Juden Sentai Kyoro Jer Sayoko Hagiwara kembali bermain sebagai Reiko Tanba ibu dari Soji Ripukan Sang Kyoro Green dan ayah dari Soji yang bernama Genryu dimainkan oleh rekan Hagiwara di Dynaman yaitu Junichi Haruta artinya Hagiwara dan Haruta di serial tersebut bermain sebagai suami istri yang telah lama berpisah Ryohei Kobayashi dan Ryo Narushima Jikyu Sentai Five Men nah ini tidak kalah lagi uniknya karena kita mengenal mereka sebagai saudara kembar di serial Five Men pada tahun 1990 Ryohei Kobayashi merupakan aktor pemeran Fumia Hoshikawa atau Five Black yang merupakan saudara kembar bagi Remy Hoshikawa Sang Five Yellow yang diperankan oleh Ryo Narushima mereka berdua adalah anak terakhir mereka berdua adalah anak terakhir dari keluarga Hoshikawa dan karena merupakan anak kembar maka keduanya selalu kompak bahkan dalam berpakaian sekalipun itulah sebabnya kita selalu melihat Fumia dan Remy dengan pakaian yang serupa mungkin karena chemistry yang sudah terbangun sejak bekerja di satu seri tersebut membuat mereka tetap kompak bahkan di belakang kamera sekalipun sehingga Kobayashi kemudian memutuskan untuk mempersunting rekan kerjanya tersebut demi menjadi istrinya sangat unik dalam kasus ini sebab mereka berdua yang bermain sebagai anak kembar di Five Man justru menjadi suami istri di dunia nyata tidak diketahui sejak kapan mereka menikah yang jelas setelah itu Ryo Narushima yang memiliki nama asli yang bernama Keiko Hayase ini kemudian secara resmi menggunakan nama Kobayashi sebagai tanda bahwa mereka telah menjadi satu keluarga dalam ikatan perkawinan mereka berdua pun masih aktif di media sosial Twitter dengan membagikan kegiatan harian ataupun proyek-proyek syuting tertentu Tomokazu Yoshida dan Mika Kikuchi Tokuso Sentai Dekaranger Hah? Serius? Sejak kapan? Ya, kita tahu bahwa Mika Kikuchi yang selama ini bermain sebagai Umeko Dekaping di serial Dekaranger ini adalah istri dari Yuji Kishi pemeran Kiyosuke Jinai di serial K-Ranger Pasangan yang terpaut usia 12 tahunan ini menikah sejak 2009 namun bercerai beberapa tahun kemudian dan pada tahun 2018 dalam akun Twitter resmi Kikuchi memposting bahwa ia menikah dengan pria bernama Tomokazu Yoshida yang tidak lain adalah kawan mainnya di Dekaranger Yoshida sendiri dikenal dalam serial tersebut sebagai Tekan Aira atau Tetsu Sang Dekabreak Pernikahan mereka pun sontak mengejutkan publik terutama untuk para fans Dekaranger yang lebih familiar dengan dua pemeran ini Yoshida pun kemudian memutuskan untuk pensiun dari dunia hiburan untuk lebih fokus dalam belajar teknik akupuntur serta membina rumah tangga dengan istrinya agak unik disini sebab dalam serial Dekaranger Umeko merupakan pasangan dari Dekagrin yakni Senichi Enari atau Senchan akan tetapi di dunia nyata kini ia adalah istri dari Sang Dekabreak Hasei Takano dan Yukari Ishida Ultraman Gaya Hasei Takano mungkin memang dikenal malang melintang di dunia Tokusatsu dimana ia pernah bermain di Ultraman Gaya sebagai Hiroya Fujimiya atau Ultraman Agul ia juga pernah bermain di serial Kamen Rider Yuki sebagai Miyuki Tezuka Sang Kamen Rider Raya pemilik nama asli Mitsuhiro Shuda ini kemudian dipercaya lagi untuk bermain di movie reboot Kamen Rider The First sebagai Hayato Ichimonji atau Kamen Rider Nigo versi modern akan tetapi pengalamannya di Ultraman Gaya mungkin yang paling berdampak besar bagi hidupnya kenapa? karena disitulah ia bertemu dengan belahan jiwanya untuk pertama kali yakni Yukari Ishida yang di serial tersebut bermain sebagai Reiko Yoshi seorang reporter KCB TV yang kerap meliput serangan Kaiju di serial Gaya dan dalam kisahnya di layar kaca Ultraman Agul ini pun menikahi Reiko akan tetapi pernikahan mereka ternyata bukan cuma di depan layar melainkan di belakang layar sekalipun karena pada tahun 2006 Takano mempersunting Ishida layaknya yang ada di serialnya pernikahan mereka pun dipertegas di ending movie Great Decisive Battle The Super 8 Ultra Brothers dimana mereka sudah memiliki seorang putri dan bayi yang mereka bawa adalah anak sungguhan hasil pernikahannya di dunia nyata antara aktor dan aktris ini Reggie Roll dan Amy Miller Power Rangers Lost Galaxy beralih ke Power Rangers yang dalam serialnya kedua orang ini bermain sebagai ranger dan juga musuh Reggie Roll sendiri merupakan aktor pemeran Damon Henderson yang adalah ranger hijau di serial tersebut sementara Amy Miller adalah aktris yang bermain sebagai Trokina musuh utama bagi para rangers yang membuatnya unik disini bahwa ranger hijau tersebut menikahi musuhnya di dunia nyata Reggie menikah dengan Amy sejak tahun 1999 setelah menyelesaikan shooting Lost Galaxy mereka berdua kemudian memutuskan untuk tinggal di Dallas, Texas dan memiliki tiga orang anak pasangan ini pun masih sering berpartisipasi dalam event tahunan Power Morphicon bersama ada satu cerita menarik yang pernah dikisahkan oleh Reggie dalam sebuah legendary battle DVD bahwa ketika ia dan istrinya tersebut sedang berbelanja di toko mainan Toys R Us lalu ada seorang anak kecil yang mengenali mereka berdua sebagai pemain di Lost Galaxy dan Reggie bercanda kepada anak tersebut dengan berkata bahwa ia sedang menipu Trokina untuk menyelamatkan dunia candaannya tersebut dilakukan untuk mencairkan suasana karena anak yang dimaksud mengenal mereka sebagai ranger dan juga musuh sehingga sulit diterima oleh logika anak-anak bahwa mereka berdua adalah pasangan suami istri sungguhan Milo Coutron dan Olivia Tennant Power Rangers RPM dan yang terakhir datang dari serial RPM yang dimana semua penonton pasti familiar dengan Ziggy Grover sang ranger hijau yang kocak dan juga Dr. K yang merupakan mentor jenius dengan pembawaan yang sangat serius dalam serial ini pun Dr. K nampaknya tidak begitu menyukai Ziggy mungkin karena kepribadian mereka yang sangat bertolak belakang tersebut sebab ranger hijau ini suka berjanda walaupun dalam situasi yang tidak seharusnya akan tetapi yang cukup mengejutkan fans bahwa Milo Coutron sang pemeran Ziggy sudah mempersunting Olivia Tennant pada 2013 beberapa tahun setelah tamatnya RPM ya siapa sangka kalau dibalik layar kemistri mereka berdua pun jauh berbeda dengan yang ada di layar kaca sayangnya usia perkawinan pasangan asal New Zealand ini tidak berlangsung lama sebab pada 2016 mereka memutuskan untuk bercerai setelah kurang lebih 3 tahun mereka menikah dan hidup bersama tidak jelas alasan yang mendasari perceraian mereka namun hal tersebut membuat para fans RPM serta penggemar Power Rangers secara jeneral menyayangkan keputusan tersebut karena bagaimanapun tidak banyak pasangan di Power Rangers yang berhasil sampai ke jenjang pernikahan sekian ulasan dari TokuFacts Indonesia buat anda yang suka dengan video ini silahkan like dan share ke media sosial anda jangan lupa tinggalkan komentar akhir kata salam TokuFacts Indonesia sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax